Oke guys, balik lagi di channel Satimana Motovlog, Ramdo Orayelo. Nah, kali ini saya bakal memberikan tutorial pemasangan weeper frameless di mobil kijang rover atau kijang super juga bisa. Supaya bisa PNP, karena setelah saya lihat weeper frameless ini sendiri tidak PNP di mobil kijang super maupun kijang rover. Nah, disini harus ada penyesuaian sedikit supaya weeper frameless ini terpasang dengan baik. Nah, sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu di channel Satimana Motovlog untuk melihat review-review selanjutnya atau tutorial-tutorial selanjutnya. Oke, sebelum saya share tutorial pemasangannya, lihat dulu untuk perbedaan weeper frameless yang sudah saya PNPkan. Kemudian ke kijang rover atau kijang super dan masih bawaan dari saat beli ya, seperti ini. Nah, saat beli itu kita harus, nah seperti ini. Sedangkan weeper, eh, tangkai weeper dari kijang sendiri tidak bisa masuk seperti ini ya. Nah, sedangkan weeper dari kijang itu seperti ini. Nah, nanti saya bakal mengeser cara membuat seperti ini dengan menggunakan tangkai ori dari weeper. Nah, di bagian sini ori weepernya nanti kita lepas, terus kita pindah ke bagian sini. Nah, langsung aja kita tutorial dulu. Oke, langsung aja kita lepas weeper dari tangkainya. Menggunakan obeng ya, karena ini sudah model di baut supaya lebih kencang. Jadi ini tinggal kita lepas aja. Oke, pertama-tama kita lepas bagian ini pengungkit atau ini buat di weeper, tangkai weepernya dari yang ori ya. Untuk melepasnya caranya sangat mudah. Ini tinggal diconggel, seperti ini. Satu, dua, tiga. Nah, seperti ini. Nah, yang dipakai ini nanti. Buat menggantikan yang di sini ya. Oke, setelah itu kita sendirikan dulu di sini. Lalu untuk membuka ini, kita pencet seperti ini. Nah, lalu sudah terbuka ya. Setelah terbuka, agak tarik nanti terlepas seperti ini. Sendirikan dulu. Setelah itu lepas bagian ini yang akan kita ganti. Karena ini tadi tidak bisa terpasang di kijang ya. Di mobil kijang. Ini kita lepas dulu seperti tadi. Kita cungkil ke atas. Nah, seperti ini. Oke, setelah sudah terpasang. Eh, sudah terlepas. Nah, setelah terlepas itu tadi. Jika ini posisi seperti ini ya. Oke. Kini kita masukkan seperti ini dari bagian sini. Kita masukkan seperti ini. Dan bagian lubang ini paskan langsung pencet ke dalam. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu jika punya kalian itu masih belum kalian coak. Karena nanti kalau tidak di coak, itu bakal mentok. Nah, ini kan bisa ke atas ke bawah ya. Nah, sedangkan jika masih ori, itu nanti mentok di sini. Caranya bagaimana supaya bisa seperti ini. Nah, ini kan lurus ya. Caranya kita lepas dahulu bagian ini. Lepas. Lalu kita coak di bagian ini. Nah, ini sudah tercoak ya. Coaknya sangat mudah. Ini saya coak dengan silet. Untuk caranya seperti apa, ini saya contohkan. Nah, untuk nyewaknya, kemarin saya cuma seperti ini. Pakai silet pelan-pelan, jangan sampai tembus. Nah, ini saya coak seperti ini. Jadi, kemarin saya coak. Coak kanan-kiri. Lalu, congkel pakai tang. Seperti ini. Kemarin. Terus, congkel ke atas gini. Nanti tinggal kalian rapikan. Lalu, setelah yang dicuak seperti ini, kita harus buang di bagian ini. Nah, ini. Di sini itu ada tonjolan. Itu kalian harus potong. Karena itu nanti bakal mentok. Nah, ini kita harus haluskan seperti ini. Oke. Sudah halus. Lalu, selanjutnya. Kalian harus buntel. Atau apa ya? Ini pakai solasi. Dimasukkan solasi seperti ini. Hingga sampai terlilit ya. Setelah itu, pasang kembali. Pasang seperti ini. Oke, ini sudah terpasang. Lalu, ini pasangkan seperti ini tadi. Masukkan. Oke, sudah. Lalu, kancing. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke. Jadinya seperti ini. Jadi, di ini tadi tidak digunakan. Diganti menggunakan orinya. Nah, ini kan bisa seperti ini. Oke, langsung saja kita pasang bagaimana penampakannya. Oke, setelah itu langsung saja kita pasangkan seperti ini. Ini ya. Ini kita masukkan saja. Sambil saya kita pencet supaya nanti keras. Nah, ini sudah klik. Lebih bagus lagi kalian pakai kabel T seperti ini. Kita lebih... Supaya lebih kencang. Oke. Oke, seperti ini. Langsung saja kita cek bagaimana saat dikasih air ya. Oke, langsung saja kita coba menggunakan air ya. Oke. Saya semprot banyak. Langsung saja kita coba. Nah. Bersih ya. Sih. Untuk... Padahal pakai sebelumnya. Apa jenisnya? Airnya tidak mau bersih. Nah, kiri ini bisa bersih banget. Yoi. Jadi, seperti tadi. Pemasangan wiper frameless di mobil kijang rover. Atau kijang super juga bisa. Mantap. Oke. Jadi, ini... Dia pakai... Sebelumnya pakai wiper yang... Ya Allah wis. Bodohnya ya. Ini airnya itu tidak bisa kering di sini. Dan akhirnya pakai wiper ini. Yoi. Terus, pemasangannya memang agak susah. Tapi, yoi. Puas ya saya. Jangan itu. Jadi, seperti itu tadi. Seperti itu tadi. Pemasangan wiper frameless di mobil kijang ya. Ini kijang. Kijang rover. Kurang lebih seperti itu tadi. Jika ada yang ditanyakan, langsung saja komen ya. Mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana. Langsung saja komen. Jangan lupa like dan subscribe dulu di channel Satiman MotoVlog. Untuk lihat video-video selanjutnya ya. Saya Satiman MotoVlog. Untuk diri. And see you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax